Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku buat kue hamir Isian coklat Ini rasanya super enak banget Dan sangat recommended banget Apalagi buat ide jualan ya Mau tau gimana cara membuatnya Dan bahan apa saja Saksikan terus ya video aku ini Sampai dengan selesai Buat teman-teman yang belum tekan tanda subscribe Jangan lupa tekan tanda subscribe Dan tanda loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih Aku menggunakan tape singkong Sebanyak 250 gram Kemudian kita lumatkan Kemudian kita masukkan Ke dalam wadah yang lebih besar Masukkan 2 butir telur utuh Tambahkan 120 gram gula pasir Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang Dengan cara diayak seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk Tambahkan 1 sendok teh ragi instan Kemudian kita aduk Tuangkan santan sebanyak 250 ml secara bertahap saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adonannya sudah tercampur merata seperti ini Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam Kemudian tambahkan dengan 60 gram margarin yang sudah dicairkan Dan ini sudah dingin ya margarinnya Kita aduk sampai tercampur merata Sudah tercampur merata ya Seperti ini adonannya Kemudian kita rapikan bagian pinggirannya menggunakan spatula Kita istirahatkan dengan cara ditutup selama 40 menit Setelah 40 menit Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian kita akan aduk secara perlahan Menggunakan spatula untuk mengeluarkan gas yang terangkap di dalamnya ya Sudah seperti ini adonannya Kemudian kita akan panggang adonannya Kita olesi terlebih dahulu Catakannya menggunakan margarin seperti ini Dan api jangan dihidupkan terlebih dahulu ya Kemudian kita akan isi adonannya Banyaknya adonan Yang pertama kurang lebih 2 sendok makan Lapisan yang pertama sudah selesai semua terisi Seperti ini Selanjutnya kita akan isi dengan selai coklat Seperti ini di bagian atasnya Untuk banyak selainnya Sesuaikan selera teman-teman saja ya Nah ini sudah selesai semua Kemudian kita akan tambah adonannya di bagian atas Atau kita tutup ya Ini selainnya seperti ini Sampai tertutup Dan untuk mengisi adonannya Jangan terlalu penuh ya Di cetakannya Karena adonannya akan mengembang Dan di sini agar lebih cepat Aku menggunakan plastik segitiga Seperti ini adonannya Dan kita isi cetakannya Seperti ini ya Sampai tertutup selainnya Jika sudah selesai semua Kemudian kita tutup cetakannya Dan kita masak menggunakan api yang paling kecil saja Coba kita buka Cetakannya Ini bagian atasnya sudah mengering seperti ini Dan kita akan cek bagian bawahnya Jika di bagian bawahnya sudah mulai menguning Kuning kemasan Artinya sudah bisa kita balik ya Dan ini bagian bawahnya belum ada yang Menguning kemasan Kita tutup kembali Sekarang kita buka kembali Dan kita lihat yang bagian tengah ya Biasanya di bagian tengah sudah matang terlebih dahulu Kita balik Kemudian kita balik yang lainnya Lakukan sampai dengan selesai ya Selamat menikmati 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 selamat menikmati